tusuk sate bukannya agak bagus ya Pak Kang? nah, itu dia tusuk sate banyak kali dihindari oleh orang hmm namun, sayangnya nih orang selalu memperhatikan bagian depan rumah kalau dibilang katanya kenanya di tengah, di pintu utama itu harus kita hindari betul hmm memang, tusuk sate itu tidak bagus ya namun, bukan untuk semua orang oh jadi ada yang tidak apa-apa dengan tusuk sate Pak Kang? malah makin hebat ya untuk Pak Afan dan juga istri Ibu Vina tentang kesehatan dan warna hoki-nya Pak Kang? sebetulnya tidak ada warna hoki saya tidak pernah lho kasih penjelasan kepada sahabat Sonora eh, warna hoki anda, warna anda ya tidak pernah hmm tapi aneh, orang bertanyanya seperti itu dan itu jadi kebiasaan sepertinya ya nah dia sudah senang sama baju putih hehehe nah, kalau itu terus dia pakai hehehe itu jadi warna yang boleh dibilang dalam tanda kutip hehehe boleh dibilang warna kesialan gitu hehehe ini, eh ini berat nih ini berat ya ya, hokinya termasuk cukup bagus ya oke tapi, tentu saja kita berharap dia bisa lebih bagus eh eh tetapi, ini penyakitnya besar apa nih Pak Kang? ini sifatnya mirip ya jadi, tentu saja ini ganjalan yang sangat besar jadi, saya mau minta tolong buat Adi ya jangan lagi deh pakai baju warna hitam abu-abu, biru dan merah mau tanya gimana cara pilih tanah hadap utara bentuknya trapezium Pak Kang yang cocok untuk saya nah, kalau dia trapezium sepanjang garis batas belakang dengan batas depan itu adalah sejajar nggak masalah hehehe jadi, cocok atau nggak nih Pak Kang? cocok banget ah, cocok banget ah, cocok banget cara berpikirnya juga cocok ya banget banget ini sih ya hehehe jadi, nggak ada yang harus dikhawatirkan cara berpikirnya sama cuma, kecuali satu hal apa nih Pak Kang? memang, keduanya agak emosi tapi, masih sebatas logis cuma, minta tolong agar Erick paham bahwa calon istrinya itu gampang tersinggung hmm jadi, jangan suka dikerasin bahkan, sebaiknya dilembutkan saja SONORA FM News Traffic & Music selamat malam sahabat SONORA kembali lagi video menemani Anda sampai jam 8 malam nanti ya di acara SONORA Feng Shui kita tampak-tampak dulu ya selamat malam Pak Kang selamat malam Fidel Pak Kang, apa kabar? baik, selalu, selalu lehat selalu ya iya, begitu lah Pak Kang, untuk mengawali Feng Shui pada malam hari ini seperti biasa nih Pak Kang, ada cerita atau pertanyaan yang mau dibahas nggak Pak Kang di Youtubenya Pak Kang? ada sedikit sih apa nih? kita bahas dulu ya boleh ini ada Fauzia Ifau hmm dia bertanya nih di video egoistis keluarga problema keruangan hmm ya nah dia bertanya begini Pak Kang saya Shio Babi hmm lahirnya malam mau tanya lahan tusuk sate buat usaha atau rumah yang bagus buat apa ya? nah tolong dong dijawab hehehe ini akan dijawab nih Sal Pak Kang yang bagus buat apa? kan saya yang bertanya hehehe waduh gak tiba-tiba kuis di episode perdana gitu kan hehehe tusuk sate bukan agak bagus ya Pak Kang? nah itu dia tusuk sate banyak kali dihindari oleh orang hmm namun sayangnya nih ee Fidel hmm orang selalu memperhatikan bagian depan rumah oke ketika dia beli rumah dia mau membeli misalnya dia lihat-lihat wih rumahnya tusuk sate lu katanya kena di bagian anu hmm oh ada yang bilang kalau kena di bagian ee garasi aja gak masalah lah dikit katanya hehehe tapi kalau kena nya tapi kalau kena nya dikit aja tusuk sate nya gitu kan kenapa? dikit aja tusuk sate nya gak masalah padahal yang betul gimana Pak Kang? nah kalau dibilang katanya kena nya di tengah di pinti utama itu harus kita hindari betul hmm memang tusuk sate itu tidak bagus ya namun bukan untuk semua orang oh jadi ada yang gak apa-apa dengan tusuk sate Pak Kang? malah wakin hebat ya oh jadi orang yang macam apa nah ya nah Fidel tahu kita harus menghitung data kelahiran seseorang baru kita bisa menentukan arah posisi dan lain sebagainya hmm nah ketika kita hitung ada 5 elemen ya 5 elemen itu terdiri dari unsur kayu api kayu api adalah yang kemudian logam air adalah yin keseimbangannya ada pada tanah nah kalau seseorang itu ternyata memiliki kelima unsur tadi maka orang itu dalam hitungan ee yin yang 5 unsur nyari sempurna karena kesempurnaan tahu tidak tidak ada dong ya nah orang yang nyari sempurna tadi itu biasanya jarang sakit loh oh iya 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 tetapi jarang sakit dan orang ini pun biasanya nerima dalam arti dia mau berusaha seperti apapun kemajuan tidak ada susah susah untuk maju jadi seperti jalan di tempat bulat-balik buat jatuh susah enggak gitu buat sukses besar kaya-kaya juga sangat sulit nah jadi bagaimana dong nah kita hitung nih posisinya kemana oh misalnya posisi dia menghadap ke selatan atau posisi dia cocoknya menghadap ke timur kita udah ketemu nih ya tetapi karena dia terdiri dari keunsuran yang boleh dibilang berkeseimbangan maka posisi kedudukan dan hadap tadi enggak memadai tuh tuh Fidel nah jadi kita harus cari yang bagaimana yang tusuk sate oh malah harus cari yang tusuk sate supaya apa supaya apa nih supaya supaya tidak kemudian orang ini kita rusak energinya oh begitu kalau kita udah dicari ya pak kalau kita udah rusak dia kalah kabut kalau kalah kabut kalau kalah kabut otaknya bekerja untuk bangun baru kita selagaskan lagi tuh makanya kita butuh area tusuk sate untuk orang-orang yang seperti itu namun ada pandangan yang keliru Fidel apa tuh pak kan pandangan kelirunya begini eh kalau kita boleh menempati rumah tusuk sate kalau di rumah kita ada 5 orang yang unsurnya berbeda ada hal yang betul gimana pak kan satu kepala keluarga dengan keunsuran seperti yang tadi saya bilang dimana 5 unsur itu melekat di dalam dirinya bukan kemudian ada si A ada si B ada si C si D si E yang satu unsurnya kayu dominannya yang satu api kemudian digabung gak bisa jadi harus beliru ya betul harus kepala keluarga begitu tetapi ada satu hal yang perlu di waspadai betul loh Fidel apa tuh pak kan orang seringkali lupa kalau musuh di depan mata kita dapat melihatnya dan melawannya dengan baik sesuai kemampuan mau menang mau kalah kita lihat di depan kita hehehe tapi kalau ada di belakang nah gimana tuh pak kan itu kan dibokong tuh hehehe nah tetapi biasanya orang gak pernah membeli rumah kemudian memeriksa bagian belakangnya oh cuma depannya aja gitu ya pak betul nah kalau tusuk sate dari belakang ini yang berbahaya banyak gak? memang gak banyak Fidel jadi begini kalau kita di dalam komplek itu kan ada satu blok ya berderet-deret rumah kalau rumah bulak-balik bulak-balik itu di belakang yang satu ada tusuk sate bukan berarti dari belakang tuh hmm yang namanya dari belakang misalnya begini Fidel punya rumah nih hmm kemudian Fidel maju usahanya pengen rumahnya dibesarkan eh belakang rumah nih dijual oke Fidel beli nah giliran disambung dia sebagai belakang belakang itu ada tusuk sate hehehe yaaa nah itu kan berarti ada pembokongan itu yang jelek hmm tetapi ada juga kan rumah yang memang belakangnya tusuk sate tanpa ada rumah lain hmm ini yang kita harus perhatikan betul nah itu 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 yang harus diwaspadai tetapi kita kembali ke pertanyaan dari Fauzia Ifau hmm dia bilang dia lahir siobabi berarti eh kita gak bisa menghitung dia gak ada data kelahiran apakah dia cocok di daerah di rumah tusuk sate atau tidak tetapi pertanyaan dia tanah tersebut cocok untuk rumah atau usaha nah bagaimana kita menjawabnya apa waduh ditanya lagi nih Pak Kang hehehe enggak saya yang jawab sendiri hehehe nah boleh boleh Pak Kang gimana nih Pak Kang jadi gini perlu diketahui ya bahwa rumah dengan tempat usaha yang paling pegang peranan tuh rumah hmm jadi kita jangan sampai rumah kita yang salah dong oh kalau rumah kita betul tempat usaha yang yang keliru pun bisa kita angkat begitu hmm tapi kalau rumah kita salah tempat usaha yang betul pun bisa menjadi jelek hmm nah dari sini tentu kita akan menjawab ya kalau gitu buat tempat usaha aja deh ya dong oke 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 daripada kita gak tahu nih cocok gak nih buat Pausia Ifao kalau itu digunakan sebagai rumah ya dong iya 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 kalau sebagai itu tempat usaha aja gitu ya nah apalagi kalau itu tempat usaha biasanya kan tusuk sate lebih strategis hmm logikanya kan begitu hehehe oke jadi lebih baik buat tempat usaha aja betul tapi ada baiknya dihindari aja gak sih Pak Kang? atau tergantung lagi di iya kalau sebetulnya kalau kita ada hitungannya saya bisa jawab hmm jangan loh ya iya 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 mendingan dijual aja gitu atau bagaimana atau kita siasati misalnya hmm kita dia juga penjelasannya kan gak gak lengkap hmm bagian mana yang kena luasnya berapa kan gak tahu kita hahaha nah Fauzia dilengkapi dulu informasinya nanti baru bisa dijawab tapi mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini hmm bermanfaat buat sahabat sonora ya yang juga lagi berpikir nih mau beli rumah tusuk sate apa enggak gitu hahaha nah itu dia tadi sudah dijawab ya oleh Pak Kang perhatikan tusuk satenya gak cuma di depan tapi juga belakang kemudian kalau ada pilihan untuk rumah atau tempat usaha lebih baik untuk tempat usaha aja Pak Kang kita break dulu ya Pak Kang oke eksistensi unsur tanah yang merupakan parameter bagi tegak tidaknya aspek kedisiplinan pada rentang waktu tersebut bukannya meningkat melainkan kian menurun tidak mengherankan kalau pada masa pegue kelak kita akan dihadapkan dengan berbagai hal yang bahkan tak masuk di akal kita akan melihat bahwa ucapan dan aktau aksi-aksi bersifat dan bermuatan dagelan pun kelak akan kian mewabah pula dapat kita garis bawahi siapapun dan apapun profesi dan aktivitas seseorang apabila di masa pegue ini memanufarkan sikap keangkuhan dan atau arogansi kelak hanya akan mendulang kekecewaan belakang jadi yang kita perangi adalah kalau kecenderungan tersebut tadi bergejolak di dalam diri kita sendiri paham maksudnya dong dengan kata lain dan tegasnya kita tidak boleh mengintervensi orang lain karena orientasi kita adalah bagaimana kita bisa buat satu jalur kemajuan yang betul-betul konstruktif bagi kita sendiri PG merupakan bulan dimana pemaksaan hasrat dan kehendak lebih besar ketimbang bulan-bulan sebelumnya perlawanan yang dikedepankan secara frontal jadi kalau ada pihak lain yang membuat hal semacam itu dan kita lawan secara frontal dikhawatirkan hanya akan menciptakan reaksi yang justru jauh lebih ekstrim bukan tidak mungkin sikap ekstrim tersebut kelak menciptakan batu sandungan terhadap diri kita sendiri sadar kita harus sadar bahwa perilaku ataupun menepuk dada sendiri sungguh tidak menguntungkan tetapi yang kita khawatirkan bisa terjadi tanpa kita sadari terlebih dahulu Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, hong sui, waktu, nasib dan siasat kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras dan seimbang dengan alam semesta Terima kasih Terima kasih Pak Kang iya sudah siap ya Pak Kang oh so pasti banyak sekali nih yang bertanya yang pertama Pak Kang ada pertanyaan dari Yunita ini lahirnya 21 Juni sebentar Yunita Yunita tanggal 2 apa? 21 Juni 21 bulan 6 ya iya soal Juni sama Juli kadang-kadang suka ketuker ketuker 21 bulan 6 Pak Kang iya terus tahun 1953 19 53 eh berapa? 19 53 oh 53 oh 53 jamnya 19 19 30 Pak Kang 19 30 kemudian ini suaminya namanya adalah Iwan suaminya Iwan iwan lahirnya tanggal 30 tanggal 30 bulan 3 bulan 3 tahunnya sama nih Pak Kang 19 53 19 53 jamnya 14 30 14 30 14 30 ini menikahnya perlu gak sih Pak Kang tanggalnya? hehehe gak tau apa yang ditanya eh yang ditanya adalah tahun ini suami tidak ciyong tapi kenapa sakit-sakitan ya dari awal tahun sampai dengan sekarang sudah pensiun katanya seperti itu Pak Kang sakit-sakitan dari awal tahun hingga sekarang hehehe katanya padahal gak ciyong nih Pak Kang iya ee sio ular lagi bagus ya nah kalau dia sakit-sakitan banyak aspek yang kemungkinan terjadi kalau rumah dia menghadap utara atau selatan atau ke barat ya sakit-sakitan itu akan terjadi paling cepat setelah 3 atau 6 bulan dia pindah disitu paling lambat 3 atau 6 tahun dia tinggal disitu ya jadi kalau dia tinggal pada rumah yang keliru maka saatnya tiba ya saat itu juga lah dia sakit-sakitan walaupun ciyong tidak sedang mendegak begitu ya oke iya harus pindah rumah apa gimana nih Pak Kang saya gak tahu dia kasih tahu gak posisinya enggak nih Pak Kang nah salah satu opsinya salah satu alasannya bisa jadi karena rumah tadi ya Pak Kang betul kalau dengan kaitan pernikahan kemudian menjadi sakit-sakitan kemungkinannya sangat kecil walaupun ada gitu ya oke kemungkinannya sangat kecil tapi itu pada umumnya akan diawali dengan masalah ekonomi terlebih dahulu biasanya begitu oh iya 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 jadi kemungkinannya kecil ya jadi saya lebih curiga apakah rumahnya keliru ataukah pada tahun ciyong dia memperbaiki rumah atau dia pindah rumah oh bisa jadi seperti itu juga ya Pak Kang bisa nah misalnya gini tahun lalu adalah tahun babi hmm si uler lagi ciyongnya bukan main hmm dan paling besar sekali ciyongnya adakah dia memperbaiki sesuatu membobok-bobok sesuatu hmm nah atau apakah dia pindahnya pada tahun itu nah itu dia masalahnya disitu gitu dari oh iya iya ya iya juga jadi ibum nalempa Ming Mei Ya, M-I-N-G-M-E-I Ming Mei Perempuan Nampaknya seperti itu ya dari namanya Lahirnya tanggal 7 Tanggal 7 Bulan 8 Bulan 8 Tahun 86 1986 Ya Jam 1 dini hari Ya Kemudian pertanyaannya Anaknya dari tahun 2019 selalu sakit mata sampai sekarang nih Pak Kang Dan pertanyaan berikutnya adalah jodoh untuk anaknya Gimana nih Pak Kang? Hmm, gak bisa jawab juga saya Waduh Kenapa nih Pak Kang? Karena kalau kita berbicara mata-mata dia gak masalah Dan yang namanya Ming Mei itu jarang sakit Paling keluhannya itu kurang minum misalnya Atau perutnya kembung gitu ya Ada angguan mah mungkin ada Tapi lain daripada itu tidak ada Jadi Dia tinggal di mana? Kalau dia tinggal bersama papanya dan rumahnya dari dulu salah Ya dia mungkin yang paling berkorban untuk mengalami masalah itu gitu Ini ada informasi rumahnya sekarang hadap utara Pak Kang? Nah kalau hadap utara iya Kan tadi saya udah bilang Hadap utara, hadap selatan, hadap barat ya Ya pasti dia akan mengalami hal itu gitu Oke Kalau bisnisnya nih Pak Kang sekarang katanya yang sedang dijalani Minimarket, trading makanan ringan, minuman deterjen, produksi ice cream, bisnis rotan dan packaging kardus Waduh banyak ya Ini gimana nih Pak Kang bisnis? Kardus lumayan ya Tapi maju kalau dipegang sama istri Oh Terus Apa, ice cream Oke kalau dipegang suami Begitu Bagi tugas deh ya Iya Untuk jodoh bagi anaknya tadi Pak Kang, Mingmei Kalau jodoh juga nggak ada gangguan Nggak ada gitu ya Tapi kalau rumah salah Posisi rumah salah Tentu akan mengakibatkan jodoh menjadi sulit dateng Padahal Yang namanya Mingmei orangnya termasuk oke loh ya Nggak ada gitu gangguan yang bikin dia jadi susah jodoh tuh nggak ada Nah, oleh sebab itu ya coba aja disimak Saya kan ada satu video mendobrak hambatan jodoh Nah Ya, dilihat di situ Apakah karena faktor bawaan daripada diri sendiri Kalau bawaan dari sendiri-sendiri saya lihatnya kecil kemungkinannya Tetapi kemungkinan adalah salah penataan rumah bisa terjadi Tetapi dengan rumah yang keliru posisi tadipun itu sudah menjadi melambat dia punya jodoh Hmm, iya 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 Ternyata rumah seperti itu ya Pak Kang Sangat-sangat berpengaruh besar ya Karena apa? Karena bisa saja Orang yang sakit nih Misalnya tadi yang sakit itu Pak Bapaknya Pak Iwan Jangan-jangan dicarinya ke dokter Di periksa-periksa Susah ketemu pejakitnya Sehingga kadang-kadang Obatin ini salah Obatin ini gitu Salah gitu Iya, nggak ketemu kelembung gitu ya Iya, karena rumahnya yang jadi masalah Itu tadi kita baru bicara Posisi rumah yang salah kan Kita belum tahu loh Dalamnya salahnya sejauh mana Waduh, repot juga nih Kalau ke dalamnya itu Kesalahannya lebih fatal Lebih dalam lagi Tentu penyakitnya bisa jadi fatalis dong Tapi dari posisi aja Udah salah gitu Apalagi kalau tahun lalu Dia betulin sesuatu Bobok-bobok Nah, udah Menjadi makin beban itu Oke Buat ibu Yunita sekeluarga Mungkin bisa diperhatikan lagi nih ya Semoga bisa membantu Tadi jawaban dari Pak Kang Pak Kang, ini berikutnya Iya Ada pertanyaan dari Kevin Kevin pakai C, pakai K Pakai K K-E-V-I-N Oke Kevin lahir tanggal 25 Tanggal 25 Bulan 7 Bulan 7 Tahun 91 19.91 Iya Jam 4 Jam 4 lewat 10 pagi Jam 4 lewat 10 pagi Oke Kemudian istrinya Ini gak ada namanya Pak Kang Ya, buat tambang Tanggal 18 Bulan 10 Tanggal 18 Bulan 10 Tahun 94 Tahun 94 Jam 11.25 siang Iya Kemudian ini mau tanya Anak kita akan lahir di antara tanggal 5 Januari 2021 Sampai 18 Januari 2021 Katanya anaknya cowok nih Pak Kang Kira-kira bagusnya lahir di tanggal berapa dan jam berapa Kalau untuk itu Bisa jawab tapi tunggu 2 jam mau gak Waduh Gimana nih Pak Kang Tentang kebunan selesai ajarannya Gimana Pak Jadi Untuk menjelek bagusnya Lihat di kalender aja Sebagai acuan Sebab walaubagaimanapun Sering kali Saya menghitung Kelahiran Seseorang Untuk seorang anak gitu ya Setelah dihitung Belum tentu juga kesampean Oh iya 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 Pernah beberapa kali Bahkan sering ya Ada satu Klien dia telepon ke saya Pak Kang Sukses Pak Kang Saya punya Dokter Udah hadir Sebentar lagi kita Anak saya lahir loh Sesuai tanggalnya sesuai Jamnya sesuai dengan permintaan Pak Kang Saya bilang syukur lah Karena masalah Kelahiran Tentu Bukan kita yang menentukan Ada lagi yang menentukan Jauh lebih kuasa Kita cuma berusaha Mencari saat yang tepat Mudah-mudahan itu diizinkan Ternyata Setelah selesai dua jam Kemudian Ditelepon lagi Kenapa nih Pak Kang Pak Kang Dokternya dipanggil Kepala iya iya asan Sampai sekarang Belum nomor lagi Nah Nah jadi Memang kalau untuk menghitung Banyak variable yang harus dihitung Jadi kita gak bisa Satu jam aja gak cukup loh Untuk menghitung Ya jadi itu lebih daripada Satu jam Dan Belum tentu juga Ya Ya mudah-mudahan Kalau memang diperkenankan oleh yang kuasa Pasti lahir pada saat yang tepat Begitu Karena walau bagaimanapun Kita berusaha itu Bagus Yang menentukan kan bukan kita Gitu Oke Jadi untuk Kevin Beserta istri Percayakan saja tanggalnya Gitu ya Pak Kang Bisa-bisa aja Kalau Kevin punya kalender yang saya tulis Ya Cari aja disana Gitu Ya Tanggal berapa Ini kan tahunnya tahun Siotikus Tanggal berapa Siotikus akan bagus Kalau lahir di hari itu Gitu Itu sebagai patokan garis besar Tapi kalau disuruh menghitung Kesih ada yang lain loh ya Jangan Pak Kang Dua jam Jangan ada yang lainnya marah gitu kan Tidak dijawab pertanyaannya Baiklah untuk Kevin beserta istri ya Pak Kevin beserta istri Semoga membantu ya Jawabannya silahkan Dilihat di kalendernya Pak Kang Pak Kang Kita break dulu ya Pak Kang Oke Kesehatan karakter Bakat Bisnis Hubungan Hongshui Waktu Nasib dan Siasat Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah Yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 Unsur Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil Dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta Pak Kang kita lanjut lagi ya Oke Oke siap Ini ada pertanyaan dari Afan namanya Pak Kang Afan 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 Laki ya Lahirnya Tanggal 30 bulan 6 30 bulan 6 Tahun 1982 1982 Jam 19 Jam 19 Kemudian istrinya namanya Vina 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 pakai F Pakai V V I N A Oke Tanggal 13 November 13 November Tahun 88 Tahun 88 Jam 2 lewat 50 Pak Kang Jam 2 lewat 50 siang? Pagi ini nampaknya Jam 2 Lewat 50 ya Ya Kemudian Ini anaknya juga perlu gak sih Pak Kang Kalau nanya tentang renovasi rumah? Renovasi rumah gak perlu lah Gak perlu ya Ini udah cukup Oke Mau tanya nih Pak Kang Mau pindah rumah dan ada renovasi dapur sedikit Bagusnya untuk tahun 2022 Atau tahun 2023 Serumah gak ada yang ciong katanya Karena rumah baru jadi Atau serah terima perumahannya akhir tahun 2021 Rumahnya hadap utara Jadi bagusnya tahun berapa nih Pak Kang? Rumahnya hadap ke? Utara Mau pindah dan renovasi dapur Bagusnya tahun 2022 atau 2023 Pak Kang? Dia 2021 baru serah terima Betul Ya Kemudian 2021 itu adalah tahun kerbau Kemudian 2022 tahun Macan Ya Nah Yang jadi patokan sebetulnya adalah kepala keluarga Jadi walaupun Misalnya tahun macan itu kan yang paling ciong itu yang bersio monyet Walaupun ada anak yang bersio monyet sekalipun Tidak ada masalah Yang penting kepala keluarga yang menjadi tanggung jawab Ya Jadi Di tahun macan Yang bersio anjing Lagi bagus Silahkan dong Oke Berarti boleh nih ya Pak Kang Tahun 2022? Boleh Yang penting Mulailah pada tanggal yang selakas Begitu Maksudnya gimana tuh Pak Kang? Nanti dilihat di kalender ya Kalender kecocokan Jadi Kapan seo anjing Lagi Tanggal itu lagi bagus Saat itulah dimulai Baiklah Jadi silahkan Untuk Pak Afan dan juga Istri Ibu Fina Dilihat di kalendernya Tanggal berapa yang bagus di tahun 2022? Ya Tapi kalendernya tunggu Belum terbit sekarang sih Yang untuk tahun 2022 Ditungguin ya Tahun 2022 akan diterbitin sama Pak Kang Biar tahu pastinya nih tanggal berapa Ada pertanyaan lanjutannya nih Pak Kang? Ya Untuk Pak Afan dan juga istri Ibu Fina Tentang kesehatan dan warna hokinya Pak Kang? Sebetulnya gak ada warna hoki Saya gak pernah Saya gak pernah loh Kasih Penjelasan Kepada sahabat sonora Eh warna hoki anda Warna andu Ya gak pernah Tapi aneh Orang bertanyanya seperti itu Dan itu jadi kebiasaan sepertinya ya Nah 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 sebetulnya Kalau kita lihat Dari komposisinya Afan Afan itu orang yang keras kepala gitu Oh oke Kalau udah maunya maunya juga Nah kalau dia udah keras kepala Nah kalau dia udah keras kepala Maka kalau kita sarankan dia pakai baju putih Gak perlu lagi Gak perlu lagi Dia udah seneng sama baju putih Nah kalau itu terus dia pakai Itu jadi warna yang boleh dibilang dalam tanda kutip Boleh dibilang warna kesialan gitu Loh Kenapa jadi sial Karena sikapnya semakin angkuh Semakin apa Semakin keras kepala Oh Semakin gak mau denger nasihat orang Begitu Padahal gak ada itu yang namanya kesialan tadi Habisnya gak ada ya pak Gak ada Tapi menjadi sial Kalau Sikapnya itu makin menjadi-jadi kan Sikap jeleknya makin menjadi-jadi Nah sekarang Apa sih yang dia kekurangan Dia kurang leadershipnya Prinsipnya lemah Ya jadi dia gampang digiring oleh orang Sehingga jangan-jangan dia bisa berbuat kasar Untuk seseorang Kepetikan orang lain maksud saya begitu Atau juga dia dirugikan oleh orang lain Ya walaupun dia seorang yang keras dan berpikiran Cukup tajam begitu Nah karena dia itu prinsipnya lemah Gampang digiring Nah oleh karena itu apa yang saya sarankan Pakai baju warna hijau Supaya apa Supaya prinsip dia tumbuh Nah ini adalah tentunya Psikologis dong Dan dari zaman kuno bahwa 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 gitu ya Itu Aldi Fongsu udah mikirin tuh Bagaimana Cara Menyemangati atau membangkitkan Sesuatu dari benak orang begitu Ya Jadi Masalah-masalah yang si panjang psikologis memang udah dipikirkan Nah Banyak caranya Dengan penataan rumah dan lain sebagainya Yang paling efektif Yang paling luar biasa cocok Kalau rumah itu disesuaikan gitu Namun Tentunya dalam konteks bahasan kita Pada tanya jawab malam ini Kalau saya tanya Eh mana lu Punya Dena rumah Itu kan jadi sulit kan Iya Jadi panjang kan Nah yang paling gampang apa Oh pakai aja warna hijau Nah Berapa lama Buat yang namanya Avan Butuh waktu setahun dua tahun Tuh gak boleh ganti Aduh Masa setahun hijau doang Pak Kang Boleh dong hijau muda Hijau tua Hijau kembang Yang penting dominannya adalah hijau Bisa juga dia tambahkan dengan misalnya Ruangan kerjanya dia kasih Polesan hijau yang lebih banyak Nah nanti prinsip dia timbul gitu Jadi Itu yang penting Dan Saya mau minta tolong Justru untuk Vina Nah gimana nih Pak Pak Vina itu demen-benen makan yang manis-manis Tolong dikurangin dong Ya Ibu Vina ya Apalagi nih Pak Kang Ya yang penting itu dulu Oke Nanti tentunya Ada lagi yang mau ditanya Kita jawab Kau kita bagi waktu untuk sahabat yang lain Betul sekali Ini ada lagi nih Pak Kang Dari Adi 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 Seperti biasa ya ADI Tanggal 8 Bulan 7 Pak Kang Tanggal 8 Bulan 7 Tahun 96 Tahun 96 Ya Jamnya Sekitar Jam 22 Sampai 23 Pak Kang Oke Kalau masih beda 1 jam gitu Masih bisa gak sih Pak Kang? Enggak Yang penting dia tuh Jamnya jam genap Kalau dia bilang sekitar jam 23 saya gak mampu Oh oke Kalau dia jam 22 sampai jam 23 berarti dia kan gak meliwati jam ganjil Oh iya Ya Kalau memang ada perbedaan tapi perbedaannya gak signifikan gitu Tapi kalau di jam ganjil beda 1 menit signifikansinya besar sekali Oh gitu Iya Jadi ini sekitar jam 22 sampai jam 23 nih Pak Kang Oke Pertanyaannya rumah yang cocok hadap kemana Pak Kang dan usaha yang cocok? Oke rumah yang cocok paling cocok ngadep ke barat ya atau juga ke utara gitu ya Nah kemudian Oh oh Apa nih Pak Kang? Oh 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 Ini Ini berat nih Ini berat ya Hoki-nya termasuk cukup bagus ya Oh oke Tapi tentu saja kita berharap dia bisa lebih bagus Tetapi ini penyakitnya besar Apa nih Pak Kang? Emosinya sangat tinggi dan gampang tersinggung Ya oke Ya saya pernah punya kenalan satu ya Itu kemampuan tekniknya luar biasa Sekolahnya gak tinggi-tinggi amat sih Tetapi Kalau dia turun mesin yang namanya motor, mobil itu urusan gampang lah Boleh dibilang tutup sebelah mata aja dia bisa kerjakan gitu ya Nah Mesin-mesin apalagi Kemudian yang terakhir saya tahu Pesawat terbang udah susah dipakai bisa terbang lagi sama dia Waduh jago juga nih Iya Sampai akhirnya dia di hire perusahaan asing dengan gaji yang sangat besar Namun itulah penyakitnya Ketika ditegur oleh pimpinannya Kenapa kamu yang ini belum kerja yang itu kamu pegang Dia ambil baju pulang Berhenti dia Oh gak mau dikritik gitu ya Pak Pak Enggak mau Enggak mau Jadi ini Ini sifatnya mirip ya Jadi tentu saja ini ganjalan yang sangat besar Jadi saya mau minta tolong buat ADI Jangan lagi deh pakai baju warna hitam, abu-abu, biru, dan merah Apa tadi Pak Kang? Karena itulah yang tadi dibilang kalau kita dalam tanda kutip warna kesialan Iya, iya, iya berarti hindari tadi apa Pak Kang? Hitam, abu-abu, biru, dan merah Oke Jadi pakailah hijau dan putih sesering mungkin Iya Nah kalau itu dipakai maka peluangnya sangat terbuka Karena walau bagaimanapun peluang itu datang Kalau sikap kita nyeleneh Peluang itu akan kabur lagi dong ya Oh iya, iya Jadi bagaimana peluang itu bisa kita genggam tanpa terlepas Nah bidang apa sih yang dia paling cocok? Ada banyak pilihan Nomor satu, semua yang berhubungan dengan metal Ya, yang kemudian jadi berunsur logam dominan Yang kemudian kedua pilihannya campuran api dengan logam Pilihan ketiga yang berunsur api dominan atau kayu dominan Jadi banyak sekali pilihannya tinggal lihat di buku Apa saja kah itu? Baik Ya, sebab kalau disebutin satu-satu panjang lagi kita Dua jam lagi nih Pak Kang Oke baiklah untuk Pak Adi Disesuaikan tadi warnanya ya Kemudian juga usahanya tadi sudah disebutkan oleh Pak Kang yang cocok Silahkan dicek lebih lanjutnya di buku Pak Kang kita istirahat lagi ya Pak Kang Oke Oke siap Kesehatan karakter Bakat Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil Dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta Pak Kang kita lanjut lagi ya Pak Kang Oke dong Baiklah ini ada Yudi Pak Kang Y-U-D-I Y-U-D-I Oke Yudi lahir tanggal 5 Lahirnya tanggal 5 Bulan 12 Bulan 12 Tahun 72 Pak Kang 1972 Jam 12 siang Jam 12 siang Mau tanya gimana cara pilih tanah hadap utara bentuknya trapezium Pak Kang Yang cocok untuk saya Maksudnya apa ya Emang bentuk tanah itu mau mengaruhi gitu Pak Kang Enggak Cara memilih bentuk tanah trapezium itu gimana Maksudnya mungkin cara pilih Ini dia tulisnya cara pilih tanah hadap utara Mungkin ada faktor-faktor lain untuk pilih tanah gitu Pak Kang Cara memilih tanah utara Ya di kompas Kalau arahnya utara ya oke gitu Oke Kalau kita ganti deh Pak Kang pertanyaannya Cara pilih tanah untuk Yudi yang cocok seperti apa nih Pak Kang Ya ke utara oke Bagus Oke Bentuk-bentuknya gak ngaruh ya Pak Kang atau gimana Nah yang masalah ketika saya mengatakan tuh hadap utara Itu adalah tanah loh ya Dengan asumsi bahwa Persegi beraturan dalam kaitan ini Artinya kedudukannya di selatan Oke Iya Oh iya Jadi kalau kedudukannya kemudian miring bukan ke selatan Misalnya miring ke Dari selatan miring ke barat Berarti dia menjadi barat daya Atau dia dari selatan miring ke timur Dia menjadi tenggara Ya Nah itu kan menjadi berbeda Yang dimaksudkan saya Yudi bagus memang untuk berkedudukan di selatan Bukan di barat daya dan bukan di penggara begitu Oke Jadi tanah hadap utara gak apa-apa tapi berkedudukannya di selatan ya Pak Kang Betul Nah Dengan asumsi begitu Berarti kan dia harus segi empat beraturan dong ya Kalau dia gak segi empat beraturan Dia mungkin punya kemiringan ya Apakah dia tuh bentuknya trapezium Nah kalau dia trapezium Sepanjang garis batas belakang dengan batas depan itu adalah sejajar Enggak masalah Oh iya 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 oke Berarti itu ya Pak Yudi Silahkan dipertimbangkan kembali Semoga membantu jawabannya Lanjut lagi nih ya Pak Kang Oke Dari Eric 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 E-R-I-C Pak Kang Oke Lahirnya 26 April 26 bulan 4 Tahun 76 1.9.76 Ya betul Jam 1 lewat 15 siang Jam 1 lewat Gak bilang berapa ya Hmm Jam 1 lewat 15 siang Oh 15 Kemudian Ini kayaknya pasangannya nih Pak Kang Loh udah kayaknya sih Gak apa-apa dong Mau ngapain tanya kayak lagi Bukan itu Pak Kang Maksudnya Karena pertanyaannya kecocokan Kayaknya sih belum Ini ya Pak Kang Belum Menikah begitu masih pacaran Pak Kang Oke oke Ini pasangannya Namanya Elsya E-L-S-Y-A Pak Kang E-L-S-Y-A Tanggal 17 Desember 17 Desember Tahun 87 1.9.87 Jam 8 lewat 30 pagi 17.12.87 jam 8 lewat 30 pagi Oke Yang ditanya adalah kecocokannya Seperti apa nih Pak Kang Kalau nggak cocok Mau gimana ya Aduh Masa putus Pak Kang Makanya Jadi gimana dong Pak Kang Ya betul lagi Ya beneran nggak cocok Pak Kang Ya betul-betul cocok Oh Aduh kok takut gitu kan Jadi cocok atau nggak nih Pak Kang Cocok banget Cara berpikirnya juga cocok Cara berpikirnya juga cocok Ya Banget-banget ini sih ya Jadi nggak ada yang harus dikhawatirkan Cara berpikirnya sama Kecuali satu hal Apa nih Pak Kang? Memang keduanya agak emosi Tapi masih sebatas logis Cuma minta tolong Agar Erick paham Bahwa calon istrinya itu Gampang tersinggung Jadi jangan suka dikerasin Bahkan sebaiknya dilembutkan saja Oke Iya Jadi Jangan ini ya Karena istrinya Calon istrinya gampang tersinggung Betul Oke Tapi cocok banget sih Cocok banget Aduh jadi tenang ya Takutnya kalau nggak cocok kan Jadi mikir-mikir putus nih Pak Kang Aman ya Pak Kang? Aman Aman Baiklah Ini ada pertanyaan lanjutan nih Pak Kang Iya Dari Juni namanya Oh Saya pikir dari yang sama Oh salah Maksudnya pertanyaan lainnya nih Pak Kang Dari Juni Dari Juni Lahirnya Juni ini Bisa laki bisa perempuan dong? Perempuan Pak Kang Pak Kang sih laki-laki Aduh Perempuan koma Pak Kang Harus ada komanya nih kalau nama Pak Kang Juni Ini lahirnya tanggal 7 Tanggal 7 Bulan Juni ya Bulan 6 Iya Tahun 71 1971 Tanggal 7 Antara jam 11 sampai 13 Waktu Indonesia Barat Ini bisa nggak nih Pak Kang? 11 sampai 13 Ya saya anggap aja jam 12 Iya oke Kemudian pertanyaannya adalah cocok usahanya di bidang apa nih Pak Kang? Saat ini MLM kecantikan begitu ya Kemudian juga kesehatan di bidang kecantikan dan kesehatan yang cocok di bidang apa nih Pak Kang? Kalau MLM di bidang MLM kan semua sistem dagang ya Yang didagangkan adalah masalah kecantikan dan kesehatan Nah untuk kesehatan boleh dibilang nggak cocok Oh oke Kalau kita bilang kecantikan cocoknya cuma yang powder Oh powder aja Kalau dia sifatnya cairan nggak cocok juga Artinya selama ini perkembangannya lambat Tapi karena hokinya memang bagus Dia tetap jalan Tapi Kalau dia bergerak di bidang yang cocok Tentu jalannya berbeda Ya Betul betul Nah untuk itu Yang paling cocok itu Nomor 1 di bidang berunsur logam dominan Nomor 2 campuran antara api dengan logam Ada lagi bidang lain Tapi lambat saya nggak mau kasih tahu Nah cuma Saya juga mau minta tolong Pada Juni Juni perlu prinsip yang kuat Nah untuk itu kan saya mau minta baju Pakai baju hijau lagi tak? Baju hijau lagi Ya untuk waktu paling tidak setahun lamanya Kalau memang mau betul-betul sukses Kemudian Warna hitam Abu-abu biru Juga tidak boleh dipakai lagi Oke Pakai baju hijau minimal setahun Indari hitam abu-abu biru Ya kecuali nanti kalau udah setahun Pakai baju warna hijau Hitam biru abu-abu mungkin Sebulan sekali deh Oke Baiklah itu tadi ya Yang bagus kecantikannya dipounder aja begitu ya Pak Kang Iya tapi kalau ada yang lebih bagus lagi kenapa enggak gitu tak? Hmm baiklah seperti itu ya Ibu Juni Semoga membantu dan juga bermanfaat Baiklah sudah jam 8 malam Pak Kang terima kasih banyak Sama-sama Ibu Juni Sukses selalu ya Nah kita ketemu lagi minggu depan ya Pak Kang Oke sampai minggu depan Sukses selalu dan selamat malam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tidak Terima kasih.